Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Sobat Jalan SN dimanapun kalian berada Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezeki, dijauhkan dari segala marah bahaya dan penyakit Oke, di video kali ini Jalan SN akan bagikan ke teman-teman Perbedaan dari mesin ATM BRI khusus penarikan Dan juga mesin setor tunai BRI ya teman-teman Oke, sebelum lanjut alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channelnya Jalan SN yang berkaitan dengan ATM BRI teman-teman ya Oke, jika sudah kita lanjut Oke, yang pertama kita bahas untuk mesin tarik tunainya teman-teman ya Di sini untuk mesin tarik tunainya teman-teman bisa lihat Untuk tombol-tombolnya seperti ini ya teman-teman Nanti teman-teman bedakan Oke, kemudian untuk tempat keluar kertasnya juga di sebelah kiri Dan juga tempat masukkan kartu ATMnya itu tepat di sebelah kanan ya Oke, seperti ini untuk tampilan dari mesin tarik tunainya Dan untuk tempat keluar uangnya teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ya Oke, tempat keluar uangnya Oke, langsung saja kita masukkan kartu ATM dan pin ATMnya Kita lihat menu di bagian dalamnya teman-teman ya Untuk menunya sendiri di sini ada di penarikan cepat Menu penarikan cepatnya Ada Rp300.000 untuk nominal penarikan yang paling rendah Dan ada Rp500.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000 Oke, nanti teman-teman akan lihat perbedaannya di mesin tarik tunai itu berapa di menu penarikan cepatnya Oke, selanjutnya untuk perbedaan selanjutnya di sini akan saya lihat di menu lainnya ini ya Saja klik menu lainnya Di sini teman-teman bisa lihat nanti teman-teman bisa bedakan dengan yang ada di mesin tarik tunai Ada transfer, pembayaran, kemudian menu sebelumnya Penarikan tunai, informasi saldo dan ubah pin Dan juga registrasi info lain Teman-teman Teman-teman nanti bisa bedakan di mesin tarik tunai Oke, langsung saja kita ke tarik tunai Oke, kemudian untuk mesin tarik tunai Di sini teman-teman tampilannya seperti ini Ini adalah mesin tarik tunai terbaru dari BRI Di atas mesinnya sendiri ada LCD teman-teman ya Di LCD inilah teman-teman bisa lihat transaksi yang bisa teman-teman gunakan Jika berwarna hijau itu kita bisa melakukan tarik tunai maupun store tunai Nah, jika berwarna merah seperti di menu tarik tunai ini 50 ribuan Berarti kita tidak bisa melakukan tarik tunai yang nominal 50 ribuan teman-teman ya Nominal 50 ribuan itu kosong teman-teman ya Oke, selanjutnya kita lihat untuk bagian sini ya Tempat masukkan nominal yang ingin kita tarik maupun pin ATM-nya ya Ada pengaman seperti ini Oke, ada penudupnya teman-teman ya Oke, saya akan perjelaskan di sini Nah, seperti ini teman-teman untuk tempat masukkan pin ataupun nominal yang ingin kita tarik Lumayan lebih aman teman-teman Jadi, kita tanpa penudupnya menggunakan tangan Ini sudah tertutup ya untuk pengimputan pinnya Kemudian untuk tempat masukkan kartu ATM-nya tempat di sebelah kanan juga Tapi di bawah keluarnya slipnya Di sini tempat keluar kertas truknya teman-teman Dan di bawahnya tempat masukkan kartu ATM-nya teman-teman ya Oke, kemudian di bagian sini Ada stiker yang namanya store dan tarik tunai Di sini adalah tempat teman-teman mengambil uang maupun memasukkan uangnya ya Oke, berarti itu adalah tempat keluar masuk uang teman-teman Oke, jelas teman-teman ya Kemudian di kotaknya sini Di kotak ini Ini untuk melakukan pengisian saldo brizzy ya Atau cek saldo brizzy bisa di sini Tinggal teman-teman tempel saja Sebelumnya ada stikernya teman-teman ya Tanda untuk melakukan store brizzy ataupun cek saldo brizzy Tapi gak tahu ini hilang kemana dia stikernya Oke, langsung saja disini saya sudah masukkan kartu ATM dan pin ATM-nya teman-teman ya Akan saya perlihatkan untuk perbedaan dari menu store tunai dan juga mesin store tunai BRI Untuk menu penarikan cepatnya disini teman-teman bisa lihat perbedaannya Di mesin store tunai ini ada 100 ribu ya minimal dan maksimalnya 1.500.000 ya Beda dengan di mesin tarik tunainya tadi teman-teman bisa lihat Untuk minimalnya 300 ribu dan maksimalnya 2 juta teman-teman ya Oke, jelas ya perbedaannya Kemudian disini di menu lainnya teman-teman bisa lihat Disini ada transfer Kemudian pembayaran pembelian Ada brizzy menu sebelumnya Kemudian penarikan tunai, informasi saldo, ubah pin, registrasi info lainnya ya Perbedaannya hanya di bagian brizzy ini teman-teman ya Di mesin tarik tunai tidak ada menu brizzy Tapi di mesin store tunai ada yang namanya menu brizzy ini teman-teman ya Oke, untuk perbedaannya hanya di menu brizzy ini dengan di menu penarikan cepat tadi teman-teman ya Oke, selanjutnya kita lihat untuk fungsi dari stiker yang ada disini Store dan tarik tunai ini teman-teman ya Seperti yang saya bilang tadi di bagian store dan tarik tunai ini Kota ini tempat luar uang dan masuk uang teman-teman ya Jika teman-teman melakukan store, store tunai Otomatis teman-teman masukkan uangnya di bagian sini teman-teman ya Tapi jika teman-teman melakukan penarikan silahkan teman-teman ambil uangnya di bagian sini Oke, beda dengan mesin penarikan tempat luar uangnya itu di bagian bawah sini Oke, teman-teman sampai disini saja untuk informasi perbedaan dari mesin store tunai BRI dan juga mesin tarik tunai BRI yang bisa jalan SN bagikan di video kali ini Tentunya semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya Bila perlu nyalakan lonceng notifikasinya Baik teman-teman tidak tinggalan informasi-informasi terupdate dari channelnya Jalan SN ini Dan tentunya berkaitan dengan ATM BRI Oke, see you next time Salam Jalan SN Salam Jalan SN